Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Bang Z Kali ini Bang Z tidak akan mengupload Tentang video tutorial orang ragah Ataupun video-video film pendek Dan juga bela diri pencak silat Ataupun muay thai Tapi disini Bang Z akan membacakan Beberapa komentar Dari para subscriber Bang Z Dan juga Bang Z disini mengucapkan terima kasih Karena sudah men-subscribe channel Bang Z Kepada badar-badar sekalian Yang sudah mencapai 1000 subscriber Terima kasih banyak Dan juga buat teman-teman yang masih mengejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang Tetap semangat pasti ada jalan Dan yang tinggal menunggu Jam tayang seperti saya Juga tetap semangat Dan untuk youtuber pemula sama seperti saya Tetap semangat juga Walaupun di bulan puasa Kita harus tetap rajin Buat konten minimal Satu minggu satu kali Jadi teman-teman disini Bang Z sangat senang sekali Karena kemarin Sudah mencapai 1000 subscriber Dan tinggal menunggu 4000 jam tayang Sekitar 2400 menit jam tayang Dan itu cukup memakan waktu Dan mohon supportnya Untuk tetap stay tune in channel Bang Z Oke selanjutnya Bang Z akan membacakan Pertanyaan Pertanyaan dari Badar-badar sekalian Yang sudah masuk di Channel Bang Z Saya buka dulu ya Jadi ada beberapa pertanyaan Yang akan saya jawab langsung disini Dan juga nanti Ada sebagian yang akan Bang Z buatkan videonya Oke pertanyaan yang pertama Yang pertama Yaitu Aska komputer Dari Aska komputer ya Nanti Pertanyaannya akan muncul Di sebelah sini Kalau lagi puasa Pushupnya bagus dilakukan Di waktu apa saja Bang Oke pushupnya Bagus dilakukan Di waktu pagi Jadi setelah kita sahur Sahur itu sekitar jam 4an ya Kalau yang mau Agak telat jam 4 Sahurnya Jadi kita Lakukan oloraga yang agak berat Itu yang menggunakan Energi yang cukup Yaitu Sekitar jam 7 atau jam 8 pagi Jadi kita lakukan Kegiatan Oloraga Kayak pushup Pullup Dan lain-lain Atau Angkat beban Itu Jam 8 Atau jam 7 pagi Bagusnya Karena energinya itu Akan dibakar Oke selanjutnya Pertanyaan Dari Dini Rose Dini Rose Rosari Dini Rosari Maaf nih mas Mau tanya kok Masnya ikut Muay Thai juga Bukankah Silat itu Udah complete ya Terus kenapa Mas masih Muay Thai Kayaknya Nggak nasionalis deh Muay Thai kan dari Thailand Saran aku nih mas ya Lebih fokus Ke konten Silat aja deh mas Saran ya Oke Dan dari Dini Rose Rosari Ini nanti Bang Z Akan Buatkan video Klarifikasi selanjutnya Dan yang ini Bang Alan Dari Bang Alan Bang Alan Bikin tutorial Cara bikin KO penjahat Dalam 3 gerakan Atau 4 gerakan Itu perlu banget Bagi orang-orang pemula Buat menjaga diri Oke Buat Bang Alan Bang Alan ini Content creator juga ya Tapi dia diberi bidang Makan-makan Kayak mau bang Ataupun makan-makan Bisa besar gitu ya Ya nanti saya akan buatkan 3 gerakan Atau 4 gerakan Untuk menghadapi Begal Ataupun menghadapi Penjahat Dalam 4 gerakan Atau 3 gerakan Karena perlu banget ya Ya sangat perlu sih Sebenarnya pilihan diri Untuk perempuan Ataupun laki-laki Sangat perlu Paling tidak kita bisa Menjaga diri Untuk menghindari Kita dari Kecelakaan yang Parah ya Gitu ya Tapi kalau bisa Jangan sampai seperti itu ya Teman-teman Badar-badar sekalian Oke Badar-badar Terima kasih Atas Atensinya Kali ini Bang Z juga Nanti akan ada Konten-konten Yang sifatnya Kayak KNE Dan juga Nanti Bang Z akan Gabung Dengan Teman Bang Z Kolaborasi Kayak Etus Production Mungkin juga Dengan Danny Wewe Yang dari Youtuber Mungkin setelah Corona ini Selesai Dan Bang Z juga Akan Terus untuk Membuat Film-film pendek Film-film pendek Film-film action Yang mana Itu dari Teman-teman Muay Thai Dan juga Teman-teman Tapak Suci Untuk bergabung Bersama Bang Z Dalam pembuatan Film actionnya Dan juga Buat teman-teman Yang Youtuber Palembang Yang mau Kolaborasi Dengan Bang Z Yang pemula Yang sudah High level Gak apa-apa Bang Z siap Menerima Untuk kolaborasi Supaya kita Bisa maju Sama-sama Khususnya Di Palembang Tapi kalau Di luar Kota Kayaknya Susah Di Ongkos Susah Dijalan Dan juga Sekarang kan Pembatasan PSBB Jadi kita Gak bisa Keluar Gak bisa Masuk Dari Satu Kota Dan Palembang Ini Sebentar Lagi Akan Dilaksanakan Yaitu PSBB Jadi Sangat Susah Untuk Keluar Dan Selanjutnya Bang Z Juga Akan Ada Film Selanjutan Dari Film Senja Di Langit Ampera Yang Part Satu Sudah Selesai Dan Selanjutnya Akan Dilanjut Dengan Part Dua Mungkin Setelah Lebaran Atau Setelah Corona Selesai Kita Akan Penggarapan Film Lagi Dan Juga Satu Lagi Bang Z Akan Ada Film Namanya Maskerman Film pendek Juga Kemudian Satu Lagi Film Dibunuh Atau Terbunuh Membunuh Atau Terbunuh Jadi Filmnya Kayak Film Action Juga Nanti Ditunggu Tayang Selanjutnya Dan Stay Tune Terus Di Channel Bang Z Jangan Lupa Untuk Berikan Saran Komentar Dan Subscribe Di Channel Bang Z Oke Terima kasih Badar Badar Sekalian Mungkin Ada Pertanyaan Ada Saran Kritikan Bang Z Terima Semua Ataupun Request Bang Z Terima Karena Posisinya Disini Bang Z Menyediakan Yang terbaik Buat Teman Teman Sekalian Dan Mohon Maaf Kalau Dari Konten Bang Z Yang Sebelumnya Itu Sangat Kurang Berkenan Di Teman Teman Karena Bang Z Buatnya Dengan HP Jadi Wajar Kalau Kualitas Teri Video Kurang Bagus Terima Kasih Teman Teman Tetap Semangat Bagi Para Youtuber Pemula Sama Seperti Saya Semangat Untuk Ngejar 1000 Subscriber Jangan Pelit Untuk Subscribe Like Dan Comment Dan Juga Durasinya Nonton Teman Teman Dan Juga Untuk Bisa Dapat 4000 Jam Tayang Supaya Kita Bisa Dimonetasi Dan Kita Sama Sama Bisa Mendapatkan Penghasilan Dari Youtube Oke Terima kasih Teman Teman Demikianlah Q&A Ataupun Spesial 1000 Subscriber Video Spesial 1000 Subscriber Dari Bang Z Semoga Bermanfaat Stay Tune Terus Nanti Bang Z Akan Membagikan Video Tutorial Tutorial Olah Lainnya Baik Workout Ataupun Beladiri Muay Thai Beladiri Practice Dan Bader Bader Sekalian Dan Kalau Memang Ada Keperluan Silahkan Teman Teman Kasih Komen Ataupun Ada Request Silahkan Di Comment Baca In Request Batu Bata Oke Nanti Kita Buatkan Oke Terima Kasih Teman Bader Bader Sekalian Atas Waktunya Semoga Kita Selalu Sehat Jaga Kesehatan Jaga Kebersihan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wacau Warahmatullahi Warahmatullahi Warahmatullahi